Warta Kepri, Ko, IDK Polresta Barelang Kombes Pol Nugroho 3N, SH, SIK, MH menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana TPPO dan atau penempatan PMI dengan cara ilegal yang didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam Subkimildi S, Kom, MH, Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono, SIK, Kasih Humas Polresta Barelang AKP Tigor Sida Bariba, SH, Koordinator Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3 Mi Kota Batam Darman M, Sagaladan. Kapol Sekawasan Pelabuhan Itu Jaya Petarigan, SH, M bertempat di Lobby Mapolresta Barelang. Selasa, 23 Mei 2023 Terdapat enam kasus yang berhasil kita ungkap dalam kurun waktu dua minggu dari tanggal 1 Mei 2023 sampai 16 Mei 2023 yang diungkap oleh jajaran Satreskrim Polresta Barelang maupun Polsek Kawasan Pelabuhan Batam. Yang mana tiga kasus diungkap oleh Satreskrim Polresta Barelang dan tiga kasus diungkap oleh Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Batam. Untuk kasus yang pertama terjadi tanggal 30 April 2023 di Pelabuhan Internasional Harbo Urbai Batu Ampar Kota Batam, yang diungkap oleh Polsek KKP Batam dan berhasil mengamankan tersangka inisial SIR, 44 tahun, yang merupakan kewarganegaraan Malaysia adalah pelaku yang memfasilitasi tiket keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia dari Kota Batam. Dan apabila masa visa wisata sudah habis, pelaku memfasilitasi pengurusan KAP ke imigrasi agar CPMI bisa kembali ke Malaysia dan mengurus perpanjangan kerja di Malaysia selama 30 hari. Kemudian untuk kasus kedua terjadi tanggal 8 Mei 2023 di Pelabuhan Internasional Sekupang, kota Batam yang diungkap oleh Satreskrim Polresta Barelang dan berhasil mengamankan tersangka inisial VM, 26 tahun, I, 48 tahun, dan DW, 45 tahun. Para pelaku mengurus dan memberangkatkan CPMI dari tempat penampungan ke Pelabuhan Internasional. Kasus yang ketiga terjadi pada tanggal 18 Mei di Kampung Jabikel. Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam yang diungkap oleh Satreskrim Polresta Barelang dan berhasil mengamankan tersangka berinisial AS, 49 tahun, MA, 31 tahun, MDW, 28 tahun. Pelaku memfasilitasi penginapan dan keberangkatan CPMI menggunakan speedboat melalui pelebuhan tikus. Yang keempat terjadi pada tanggal 9 Mei 2023 di Pelabuhan Domestik Sekupang, Kota Batam yang diungkap oleh Polsek KKP dan berhasil mengamankan tersangka berinisial AS, 41 tahun. Pelaku memfasilitasi penginapan dan tiket Batam Malaysia melalui Pelabuhan Domestik ke Pelabuhan Dumai, Bengkalis ke Pelabuhan Johor, Malaysia. Yang kelima terjadi pada tanggal 15 Mei 2023 di Pelabuhan Ferry Harbo Urbay Kecamatan. Batu Ampar Kota Batam yang dan berhasil mengamankan tersangka berinisial AW, 54 tahun, dan S, 50 tahun, kedua tersangka merupakan warga negara Malaysia. Pelaku merupakan pasangan suami istri yang mempunyai PT. Di Malaysia, kemudian datang ke Kota Batam untuk menjemput CPMI serta memfasilitasi keberangkatan dari Batam, Malaysia. Dan yang terakhir terjadi pada tanggal 16 Mei 2023 di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam yang diungkap oleh Satreskrim Polresta Barelang dan berhasil mengamankan tersangka NP, 42 tahun. Pelaku menjemput CPMI dan memfasilitasi keberangkatan dari Batam, Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Harbo Urbay. Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho 3N, SH, SIK, MH mengatakan keseluruhan tersangka yang berhasil diamankan berjumlah 11 orang, dengan jumlah korban sebanyak 13 orang yang udah dipulangkan ke daerah asalnya dengan berkoordinasi dengan BP3MI yaitu ke NTT Flores, Ulau Jawa, dan Sumatra. Menurut pengakuannya, para pelaku mendapat keuntungan sebesar sekitar 1.400 hingga 1.800 ringgit Malaysia untuk pengurusan CPMI atau mendapat keuntungan dari korban rata-rata 5 juta rupiah per orang. Modus operansi para pelaku meyakinkan para PMI bahwa jalur yang akan dilalui merupakan jalur resmi dan bukan jalur ilegal. Pelaku menjanjikan akan menfasilitasi administrasi mulai dari membuat paspor dan mencarikan agen kerja di luar negara. Menjamin keberangkatan CPMI dengan memfasilitasi tempat penampungan serta membelikan tiket pesawat dari kota asal hingga sampai ke negara Malaysia dan Singapura. Para pelaku juga menjanjikan bahwa dapat memberangkatkan CPMI ke Malaysia tanpa paspor dan keberangkatan CPMI melalui jalur belakang atau pelabuhan tidak resmi yang berlokasi di pantai Tanjung Membankel. Batu Besar Kota Batam Barang bukti yang disita berupa beberapa paspor, handphone, laptop, tiket boarding pass, tiket pesawat, tas ransel, satu mobil joylong warna putih. Atas perbuatannya terhadap tersangka disangkakan Pasal 81 Jio Pasal 83 URI Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Ungkap Kapolresta Barelang Kombespol Nugrohotrian, SH, SIK, MH Sumber, Humas Polresta Barelang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.